Halo selamat sore semua teman-teman businesspreneurs Halo halo selamat sore Halo selamat sore semuanya gimana nih kabarnya teman-teman businesspreneurs semua gimana kabarnya hari ini dan gimana kabar bisnisnya apakah berjalan dengan lancar nih dan aku mau kasih tahu buat teman-teman bahwa di bulan Ramadan ini bisnis ID lah semua jadwal live akan diganti ke sore hari dimulai dari jam 4 sampai jam 5 sore jadi stay tune terus ya di Instagram bisnis ID Oke hari ini ini kita akal akan ngobrol bareng sama salah satu owner bisnis kita sebuah namanya Arata Mart nah Arata Mart ini dipimpin oleh namanya Pak Riko Nah teman-teman bisa berkenalan nanti dan mengajukan pertanyaan seputar bisnis yang dijalani gitu Halo selamat sore semuanya sebelum mulai teman-teman bisa banget tulis di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman ya Halo Halo selamat sore oke satu menit lagi kita akan mulai jadi teman-teman bisa tulis dulu domisi nama dan domisilinya nah ini kita ada setiap hari Jumat kita ada sesi namanya bisnis talk bisnis talk adalah sesi dimana kita live bareng sama owner bisnis jadi kita akan mengundang para narasumber dari pemilik bisnis atau CEO Nah teman-teman bisa lihat nanti siapa aja narasumbernya dan apa yang bisa diajukan saat bertanya nanti Halo selamat sore Kak Rian dan Aldi Kak Ronald Kak Ihsan Halo semuanya selamat sore Oke aku dari Kak Wafi Bengkulu Halo selamat sore Kak Wafi Feri Sidoarjo Halo Kak Ferry Halo selamat sore Pak Riko suara saya gimana ya gimana 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 baik-baik kabarnya di kantor di kantor atau di rumah nih Pak oke di kantor ya udah hawa-hawa weekend gitu ya kalau kita nggak ada weekend buka terus bisnis entrepreneur ya Pak bener-bener menjalani bisnis oke mungkin teman-teman bagi yang baru join nih baru lihat di wajah Pak Riko mungkin saya bacakan dulu sedikit tentang Pak Riko ya oke jadi Pak Riko ini kelahiran dari Banjarmasin ya Pak lalu jurusan Universitas Surabaya jurusan informatika jadi Pak Riko ini dari Banjarmasin merantau gitu ke Surabaya wah keren sekali lalu memulai usaha bisnis pertama yaitu plazacamera.com ya Pak plazacamera ini dikenal berdiri sejak tahun 2012 dan menjadi salah satu toko kamera terkemuka ya jadi bener-bener saya lihat toko kamera ini udah bagus banget brandingnya produknya juga udah banyak banget ya Pak wah keren-keren nah terus Pak Riko juga memulai bisnis baru bikin startup lagi dengan nama Arata Mart di tahun 2021 jadi jalan tahun ya Pak per hari ini ini masuk bulan ke-11 wah keren-keren-keren jadi jadi ini bisnisnya di mana Pak kalau kantor plazacamera kalau plazacamera ada di Surabaya sama Jakarta cuma pusatnya di Surabaya kalau Arata sementara ini di Surabaya jadi kita melayani pengiriman Surabaya sama Sidoarjo wah keren-keren-keren nah oke halo ada yang ngomong nih Pak halo bos plazacamera Halo Kak Ferry dari Sidoarjo Kak Wafi dari Bengkulu selamat sore teman-teman semua halo halo baik-baik saya jarang-jarang nge-live soal ini oke Alpharian itu grup foto ini pengguna Sony jadi saya kebetulan startingnya dari sana itu di 2011 jadi jualan pertama itu di forum Sony waktu itu Sony kamera ya jadi Bapak dulu ada best photographer photographer hobi sih sebenarnya tapi ternyata lebih hobi jualan jadi ya akhirnya buka toko betul-betul betul-betul kita menfaatkan situasi ya betul-betul oke siap mungkin kita mulai nih Pak Riko bisa memperkenalkan diri dulu secara singkat selain yang tadi saya bacakan salam salam untuk teman-teman semua di Sapa halo teman-teman sekalian jadi mungkin sebagian juga ada yang follow saya join ini jadi halo lama gak ketemu ya saya juga jarang aktif sih di story sama live jadi ya seneng lah hari ini bisa-bisa sharing dapat kesempatan dari business.id perkenalannya apa ya nama saya Riko usia saat ini 38 tahun jadi kalau proses bisnis udah udah dari kuliah sih sebenarnya udah sempat berbisnis juga sempat lama di MLM juga disitu saya mempelajari soal ya berbisnis awal ya maksudnya menjual menawarkan sampai terbiasa ditolak orang dan dari MLM itu juga karena keliling sehari ketemu 5-10 orang kayak gitu jadi tau jalan satu Surabaya jadi karena dulu gak ada google maps iya dulu gak ada google maps jadi bawaannya waktu itu ada buku peta Surabaya itu saya masih punya sampai sekarang jadi eh ternyata pas menjangkaan artamat kepake gitu loh karena kita sekarang kan ada clustering ada routing buat kurir kayak gitu jadi akhirnya kalau baca alamat itu udah-udah hafal lah ini dimana ini dimana jadi mungkin itu ya 2012 start plasa kamera fokus di satu bisnis kemudian di 2020 waktu itu start sebuah startup digital jadi order management system namanya pesan lokal jalan selama setahun kita punya 12 sudah sempat 12 ribu download dan 300 active merchant cuma akhirnya tidak kita teruskan dipivoting ke Arata Mart di bulan Juni 2021 jadi Arata Mart sampai hari ini ya kurang lebih udah 10 bulan seperti itu oke siap terima kasih Pak Riko nah ini banyak teman-teman yang udah mulai bertanya kayak hobi yang menghasilkan ya mungkin boleh gak nih saya mulai pertanyaan yang tadi saya ajukan boleh-boleh saya bacakan sekarang ngobrol nyantai oke setelah kan didengerin dulu nanti saya akan buka sesi tanya-jawab jadi nanti saya akan kasih waktu untuk menulis pertanyaan via chat ya jadi saya tune terus oke saya ada pertanyaan nih untuk Pak Riko yang pertama yang biasanya teman-teman nih kepo nih biasanya tolong dong Pak diceritakan bagaimana awal mula membangun bisnis misalnya dari kedua bisnis nih kan Bapak ada kedua bisnis nih nah bisa diceritakan mungkin keduanya jadi awal mula dari Plaza Camera sama Aratamat ya oke kalau Plaza Camera itu startingnya seperti tadi ya udah dibilang pertamanya hobi memang 2009 saya itu seneng seneng foto sebenarnya tapi kalau diomong seneng fotonya sampai benar-benar profesional sebenarnya enggak juga tetapi saya ingat saya beli kamera digital pertama saya itu pas tahun sembilan aduh berapa ya kelas-kelas dua SMP kalau enggak salah waktu itu 96-97 lah itu saya punya kamera digital pertama saya Nikon waktu itu Nikon Coolpix apalah kayak gitu saya lupa kemudian dari situ saya seneng seneng-seneng foto karena fotografi di jaman dulu itu berbeda banget dengan jaman sekarang sekarang kita beli handphone aja meskipun murah 500 ribu pun udah ada kamera dulu kamera digital kalau enggak salah orang tua saya belikan itu 2 juta lebih saya enggak bayang itu 2 juta tahun 96 itu kalau dirupiahkan sekarang bisa-bisa 20 juta kali ya padahal itu cuma kamera pocket gitu loh nah terus lihat orang pakai digital DSLR gitu ya pengen tapi mahal banget waktu itu harganya kurang lebih 7 atau 8 juta kalau dirupiahkan sekarang ngikutin harga emas atau harga dolar mungkin ya udah setara 30-40 juta lah beli kamera di jaman itu dan akhirnya tercapai lah gitu ya tahun 2009 akhirnya punya duit sendiri beli kamera Sony pertama waktu itu Sony Alpha 200 tahun 2009 terus join ke komunitas Alvarian waktu itu komunitasnya belum sampai seribu orang gitu ya terus saya lihat ada ada sebuah kebutuhan waktu itu yaitu lensa-lensa kuno lensa-lensa kuno merk Minolta karena di jaman itu Sony itu ternyata membeli divisi kameranya Minolta nah mungkin kalau anak jaman sekarang udah gak pernah denger Minolta sih tapi kalau anak lama pasti tau Konica Minolta itu merk kamera dan film jaman dulu jadi saya nyari lensa Minolta dari eBay dari US terus kemudian bidding-b bidding kayak gitu terus dikirimkan ke Indonesia ke Surabaya terus saya jual di Alvarian dan ternyata rame gitu ya dari satu lensa terus jadi dua lensa dari empat lensa sampai mungkin puluhan lensa lah terjual nah itu saya lihat menarik juga ya ternyata berbisnis seperti itu akhirnya 2011 saya bikin ada satu nama namanya Tokodoni waktu itu Tokodoni itu cikal bakalnya plasa kamera waktu itu jual barang-barang umum karena saya gak kepikir waktu itu jual barang kamera sebenarnya jadi jual barang-barang umum barang-barang unik novelty items kalau kategorinya di AliExpress gitu ya masukin ke Surabaya terus kita jual lewat kaskus jadi kalau anak lama juga pasti tau kaskus karena dulu kalau buka internet gitu ya bukanya pasti kaskus rata-rata ya 60-70% temen saya pasti bukanya kaskus dan di kaskus itu ada forum jual-beli FJB biasanya jualnya waktu itu di 2011 sebelum akhirnya di akhir 2011 kita fokusin ke barang-barang aksesoris kamera akhirnya 2012 itulah pertama kali kita ganti brand lah dari Tokodoni waktu itu menjadi plasa kamera karena Tokodoni itu gak jelas gitu loh begitu plasa kamera orang udah udah tau gitu loh ini jualan kamera tapi yang lucu adalah kita gak jualan unit kamera sampai tahun 2016 jadi plasa kamera tuh cuma jual aksesorisnya aja jadi unitnya kita malah gak jual karena unit itu salah satu bisnis yang tidak menyenangkan karena marginnya sangat-sangat tipis sangat-sangat tipis di bawah 5% kemudian modalnya cukup gede satu unit kan bisa harga 5 juta 10 juta sampai 20 juta sementara marginnya tipis gitu jadi akhirnya kita memilih bukan memilih sih karena memang gak ada modal juga waktu itu kita akhirnya jualannya aksesorisnya aja diputar terus dengan margin lebih-lebih gede akhirnya ya keuntungan dikumpulkan lah sampai akhirnya tahun 2016 itu kita start jualan unit kameranya nah itu sejarahnya plaza kamera mungkin tadi ada yang menanyakan bebas sekali benar-benar apa ya memanfaatkan situasi awalnya gabung-gabung doang terus wah kelihatan ya ada makhluknya jadi harus potensinya keren-keren wah sangat menginspirasi juga kalau misalnya ini yang arah tamar kok tiba-tiba Bapak kepikiran buat jual sayur gak nyambung sebenarnya oke jadi tadi mungkin yang udah join dari awal udah denger juga ya tahun 2020 itu bisnis kamera terdampak jadi bisnis kamera terdampak ya tidak ada orang dokumentasi ya wedding stock acara-acara stock terus kemudian gak ada orang liburan gak ada yang traveling otomatis ya bisnis dokumentasi untuk untuk liburan pun stock juga akhirnya apa omset kita terdampak cukup parah dan di waktu itu saya ngeliat ada sebuah peluang gitu loh dimana waktu itu rame sekali orang itu jualan online bukan jualan online ya jualan makanan atau kebutuhan rumah tangga lewat whatsapp saya gak tau pernah ngalami gak awal-awal pandemi itu 2020 bulan Mei Mei Juni lah itu April Mei Juni pandemi kan mulai Maret Maret baru mulai rame terus April Mei Juni itu banyak banget saya terima whatsapp eh mamaku jualan ini kalau mau pesen lewat sini dan waktu itu saya kepikirnya kayak gini ini kalau misalnya pesen itu lewat whatsapp itu tidak terlalu menyenangkan karena apa ada pricelessnya enggak kita menanyain kayak gitu ada fotonya enggak itu satu pak isi berapa dan segala macam ongkos kirimnya berapa untuk pesen satu kali itu aja kita pesennya tanya jawabnya itu udah panjang banget kadang kalau repot whatsappannya pagi gitu ya nunggu dibales sampai siang sore baru pesen tapi ikut kirimannya besok padahal udah kepengen misalnya nah disitu saya lihat kayak gini sebagai orang yang cukup lama berbisnis di online gitu ya di plasa kamera saya sering dapat pertanyaan kayak gini itu websitenya plasa kamera itu bikinnya dimana nah kadang itu saya enggak enak ngomongnya karena kita tim plasa kamera waktu itu ada 10 orang yang ngurusin website advertising apa lagi ya analitik posting product seo dan segala macam sementara cukup banyak orang itu punya bayangan oh website itu gratis enak langsung bikin aja atau misalnya hire hire satu agency gitu ya bayar entah 3 juta entah 5 juta 10 juta websitenya langsung jadi nah buat saya yang lama berbisnis online bisnis dengan basic website itu enggak bisa sesimpel itu karena website itu bukan sesuatu yang statis bukan kayak laptop kita beli kita pakai cukup lama website itu dinamis jadi setiap kali setiap kali ada perubahan apa kita harus harus ulang bukan ulang ya posting baru lah kita benerin seonya fotonya kita ganti dan segala macem ada-ada sesuatu yang terus dikerjakan akhirnya saya berpikir kayak gini tidak semua orang punya kemampuan untuk bikin website tidak semua orang juga punya biaya mungkin untuk bikin website yang proper padahal yang dibutuhkan orang-orang ini adalah mereka itu cukup tahu satu apa ya satu website untuk order yang pengoperasinya cukup simple akhirnya waktu itu saya ajak salah satu teman saya Agustinus namanya bro lu bisa ini gak apa kalau misalnya kita bikin satu app dimana kalau orang install app sini terus isi produk isi nama toko langsung tokonya jadi detik itu juga dia ngomong bisa memungkinkan akhirnya kita bikin sebuah bisnis yang namanya sebuah app yang namanya pesan lokal jadi pesan lokal itu adalah kita install aplikasi ya pesan lokal isi nama bisnisnya isi produknya isi fotonya pertama begitu publish tokonya langsung jadi pakai nama waktu itu pesan dot to slash nama tokonya kita jadi kalau misalnya arata gitu ya pesan dot to slash arata langsung jadi detik itu juga dimana kalau misalnya orang bisnisnya open PO gitu ya dia ngabarin ke orang eh kalau mau pesan bisa lewat sini nih pesan dot to slash tokonya dia orang ngeklik langsung keluar semua menunya dia mau pesan berapa keterangannya isinya apa aja semua lengkap disitu jadi super simple waktu itu harapan kita adalah membantu orang yang open PO makanan itu supaya mereka bisa punya sistem order yang enak gitu dan setelah terima orderan sehari misalnya 30-40 pengusaha open PO makanan biasanya kesulitan untuk kerekat berapa banyak yang pesan pastel tutup berapa banyak yang pesan kroket berapa banyak yang pesan ini biasanya kalau orderan lewat whatsapp itu pusing pasti karena apa harus dicatetin satu-satu manual banget itu rekapan saya ada satu temen yang dia bisnis open PO sekali buka open PO satu minggu satu kali cuma satu kali buka di atas 150 order dan itu dia menunya ada 20 150 order dan dia rekapan itu bisa dari jam 11 malam sampai jam 3 subuh rekapan karena namanya harus satu-satu terus dia bikin kayak pager gitu ya 1,2,3,4 coret kayak gitu ntar di total terus akhirnya kita pecahkan juga karena aplikasi pesan lokalnya sendiri evolve jadi habis bisa terima orderan bisa rekapan bisa terima pembayaran akhirnya ini menjadi sebuah aplikasi yang menurut saya waktu itu saya cukup bangga lah sebenarnya secara aplikasi itu super cepat bukanya super nyaman orang gak perlu login customer-nya bisa langsung dibagikan bahkan kita bikin kayak versi link tree-nya sendiri cuma akhirnya di bulan di bulan April 2021 kita harus putuskan tidak lanjutkan karena bisnis digital itu kalau ada orang ngomong bakar-bakar duit sebenarnya ya bisa dibilang iya karena apa kita hire developer cukup banyak android developer ada dua ios developer ada satu orang ui ux orang back end orang front end dan segala macam dimana itu modal awalnya akhirnya habis modal awalnya akhirnya habis dan secara bisnis belum profitable karena kita ngecas orang tapi cukup murah waktu itu kalau gak salah berapa ya 250 ribu satu tahun jadi sebulannya cuma 20 ribu jadi pengeluaran gede 9 digit gitu ya sementara pemasukan cuma 5 digit atau 6 digit jadi gak masuk gitu loh gak masuk akhirnya kita putuskan yaudahlah kayaknya secara bisnis tidak profitable sementara bisnis-bisnis yang serupa di luar sana mereka fundraisingnya cepat jadi yang mereka utamakan ketimbang membangun fitur dan segala macam mereka fundraise karena mereka mungkin memang tahu bahwa bisnis ini takes longer time untuk bisa monetize gitu loh jadi kalau timenya itu sangat-sangat sempit itu belum bisa untuk sampai monetize yaudah waktu itu kita salah perhitungan dan akhirnya ketemu teman satu orang teman namanya mas Andri dimana mas Andri ini udah memulai nih memulai bisnis e-groceries jadi jualan sayur buah secara online kita ketemu bulan Mei ngobrol waktu itu mas Andri ngomong dia itu butuh bantuan dari sisi teknologi dia butuh bantuan dari sisi selain teknologi dia butuh bantuan dari sisi pendanaan juga nah saya ngomong satu secara teknologi kita udah punya nih pesan lokal ini secara engine-nya udah kalau bahasa bahasa Surabaya ya ciami-soro gitu loh luar biasa bagus karena kita udah jalankan kita udah punya merchant ratusan dan kita udah punya business case yang macam-macam jadi kalau ini cuma dipakai ke salah satu bisnis ini pasti jauh lebih powerful jadi kita udah punya teknologinya terus kedua kita punya sebenarnya calon investor yang mau masuk ke bisnis kita cuma akhirnya kita hold waktu itu yang mau lanjutkan pesan lokalnya akhirnya yang terjadi kita merger kita merger kita ganti nama pakai branding rebranding pakai nama aratamart aratamart sendiri artinya arata itu adalah fresh atau new jadi aratamart artinya ya toko yang jualannya barang-barang fresh jadi utamanya apa sih sayur buah daging ayam ikan udang susu telur sampai bumbu-bumbuan jadi kita kalau dibandingkan misalnya apa bedanya sih dengan mart-mart yang lain satu kita fokusnya ke barang fresh otomatis berarti kita kita tidak jual kita tidak jualan barang-barang toiletries jadi tisu pampers kayak gitu pembalut itu kita gak jual terus kedua kita tidak jual chemical jadi sabun cuci tangan sabun cuci piring dan segala macam itu kita gak jual juga jadi kita mau fokus adalah barang-barang yang tersedia di dapur yang kita butuh buat masak atau buat yang dimakan udah intinya situ aja aratamart akan fokus di sana dan dari awal kita bercita-cita untuk menggabungkan antara online dan offline jadi gak ada lagi oh ini online ini offline gak seperti itu tapi online dan offline itu udah blend jadi satu itu itu cita-citanya kita sampai hari ini kita masih 100% online karena toko pertama kita masih dalam masa renovasi jadi mungkin harusnya setelah lebaran lah kita grand opening jadi kurang satu bulan lagi sih amin semoga terasa nasi cepatnya dan lancar ya pak ya teman-teman bantu nah ngomong-ngomong soal sayur buah-buahan daging gitu sayur-sayuran dan buah-buahan ini bapak ada kerjasama-sama petani lokal atau gimana? oke itu itu jargon yang menarik ya beberapa startup itu kan ceritanya from farm to table gitu ya dari petani langsung ke ke mejanya customer masalahnya cuma satu petani itu kalau panen dia banyak banget gitu loh dan banyak banget dan satu komoditi jadi kalau misalnya kita ngomong petani cabai dia bisa bawa dari kalau di Surabaya ya pusat pertaniannya itu ada di Tulung Agung ada di Malang ada di Batu atau dari dari situ Bondo Jember kayak gitu ya jadi dari sekitarnya nah itu kalau misalnya petani cabai dia bawa karung-karungan satu pickup itu cuma cabai gitu loh jadi kalau kita ngomong oh kita maunya memberdayakan petani lokal ya sorry to say saya ngomong sih bullshit gitu kecuali size kita udah gede kecuali size kita udah gede banget ya kalau size gede banget oke tapi kalau kita starting itu impossible kita jualan cabai merah misalnya langsung satu pickup karena apa kalau kita ke customer kalau kita ke end user orang itu butuhnya bukan satu biji tapi banyak tapi mereka butuhnya kecil-kecil tapi variannya macam-macam gitu loh bener ya jadi beli sayur bayam satu ikat beli jagung manis terus misalnya beli beli bawang merah bawang putih ya seperempat kilo seperempat kilo kayak gitu doang jadi akhirnya apa di awal event sampai hari ini pun kita masih ambilnya itu dari pasar induk kenapa pasar induk itu variasi yang banyak dimana kita bisa nego untuk harga grossir jadi kayak bayam mungkin kita beli langsung 40-50 ikat kayak gitu ya lebih lebih murah daripada orang beli satuan gitu loh atau misalnya bawang merah bawang putih kita belinya langsung 10 kilo atau pasar lagi rame yang langsung 25 kilo yang satu satu sak gitu ya satu karung itu sesekali seperti itu kenapa kita tidak langsung nyetok banyak karena kita berusaha itu menjaga kesegaran jadi kita minta itu fresh jadi kalau misalnya hari ini nih sekarang ini kita masuk ke gudang ya kebetulan saya saya di gudangnya Arata nanti saya intipin dikit lah oke jadi di gudangnya Arata itu kita gak ada barang-barang fresh maksudnya udah habis karena sistemnya kita itu pesen untuk hari ini besok pagi kita hantar jadi hari ini pesennya bisa sampai jam 9.15 malam jadi bisa pesen sampai sampai malam banget kayak gitu 9.15 besok paginya start setengah 6 kurir kita udah berangkat jadi barang itu kapan kita belinya itu pada saat tengah malam sampai subuh itu jadi bener-bener fresh gitu loh jadi kita gak nyimpen bayang kita simpen 2 hari itu udah-udah udah gak bagus jadi kalau pertanyaan tadi apakah kerjasama belum karena secara size ini kita belum-belum sampai ke satu-satu petani misalnya langsung kita bisa ngambil seluruh komoditinya hopefully mungkin apa ya satu tahun ke depan kita udah bisa langsung kuantitinya gede bisa aja kita kerjasama dengan petani jadi saat ini kita masih pakai supplier satu supplier kedua kita belanjakan ke pasar induk dimana pasar induk pun kita udah punya beberapa langganan yang kita ambilnya langsung cukup gede gitu loh oke oke keren banget ya bener-bener sebenarnya saya merasakan ya sebagai ibu-ibu kalau apalagi pandemi kayak dulu PPKM kan gak bisa ke pasar ya jadi nih ini solusi nih belanja sayur online gitu loh keren banget ya ide-nya oke lanjut ke pertanyaan kedua nah kira-kira modal awal membukanya ini berapa pak membuka usaha oke sebenarnya kalau dari sisi mas Andri pertama kali buka itu dia tidak keluar modal sama sekali karena apa barang-barang baru dibelikan malamnya kan dimana orang itu udah order itu udah bayar semua jadi enaknya bisnis kita adalah orang tuh bayarnya di depan jadi semua udah bayar duluan kayak kayak just tip lah ya sebenarnya ya cuma kita just tipnya ke pasar jadi jadi just tip ke pasar jadi udah terima duit baru dibelanjakan nah cuma waktu kita starting arata kita ada fundraise jadi ya mungkin teman-teman disini ada yang nonton sama tau ada investor juga ya kita lagi lagi fundraise saat ini kemarin kita fundraise ya angkanya lumayan kayak gitu ya tujuannya buat apa fundraise karena kita tahu bisnis ini profitable bisnis ini bisa dijalankan sebenarnya tanpa modal atau modal dengan minimum tetapi pada saat kita mau scale pada saat kita mau tumbuh dengan cepat kita harus punya kapasitas juga untuk memproses semua itu jadi akhirnya waktu itu duit yang kita fundraise itu buat apa kita udah-udah fundraise tahun lalu satu kita buka distribution center jadi kita kita sewa waktu itu sewa satu ruko kita beli freezer chiller dan segala macem meja kerja kita nambah orang dan waktu itu kebetulan pas masa PSBB kemarin itu ya pertama PSBB waktu delta ya waktu delta di bulan Agustus itu tiba-tiba omset kita naik 4 kali lipat karena tiba-tiba orang gak bisa kemana-mana dan untungnya waktu itu kita udah pindah kita udah pindah ke ruko waktu itu jadi omset naik 4 kali lipat kita ke handle cuma itu pun udah gak cukup sebenarnya sampai akhirnya sekarang kita udah pindah lagi di Januari kita pindah lagi ke warehouse gitu ya 500 meter persegi jadi kita ningkatin lagi kapasitas kita sampai harusnya 4 kali lipat yang dulu nah jadi apakah perlu modal akhirnya ya perlu modal karena kalau misalnya kita sekedar mengumpulkan mengumpulkan profit maka akan cukup lama gitu untuk bisa bangun gudang atau bikin toko kayak gitu ya karena satu toko juga modalnya lumayan killer-killer freezer itu ya ratusan juta juga gitu jatuhnya betul-betul oke oke siap terima kasih Pak Riko lanjut nih yang kepertanyaan ketiga apakah setelah terjadinya pandemi covid-19 berdampak besar nih di bisnis Pak Riko khususnya misalnya tadi kan pelajar kamera udah dikasih tau ya berdampaknya foto-foto nah kalau dia utamatin gimana dampak positif dan negatifnya ini apa aja kalau ke arata sebenarnya lebih lebih ke dampak positif ya karena bisnis ini lahir dari pandemi sebenarnya walaupun beberapa kompetitor kita itu yang dari Jakarta ya itu mereka startingnya sebelum pandemi nah cuma waktu itu belum mendapatkan pertumbuhan yang bagus karena apa karena itu merubah habitnya orang gitu loh yang awalnya misalnya dia belanja belanja ke dekat rumahnya dia terus tiba-tiba dia merasakan harus belanja online itu aneh karena tukang sayur di dekat rumahku ada kok ngapain aku harus belanja online gitu loh bener ya logikanya seperti itu atau aku tinggal lari ke depan kalau butuh pasta gigi butuh-butuh tisu misalnya ke depan ada keluarganya Indomaret atau Alfamart dan segala macem berapa langkah doang gitu loh atau naik motor paling 3 menit nyampe ngapain aku harus belanja online sehingga waktu itu banyak startup groceries kalau ada beberapa itu tidak bisa mendapatkan pertumbuhan yang bagus karena apa urgency untuk memakainya nggak ada karena alternatifnya nggak perlu kayak gitu akhirnya pada saat pandemi itu dapat momentum dapat momentum langsung kenceng banget karena tiba-tiba orang takut ketemu orang otomatis pasar dihidari terus pegang uang jadi parno juga gitu kan karena katanya oh kasusnya kok pegang uang aja bisa ketularan jadi ada hal-hal yang seperti itu akhirnya habitnya orang ini berubah dalam sekejap karena situasi bukan karena edukasi nah kalau kita berbisnis itu paling sulit adalah edukasi sebenarnya kadang bikin sebuah produk atau jasa itu murah tapi marketing and education itu ngambil part yang cukup mahal gitu loh kalau misalnya kita mau akuisisi customer baru untungnya arata ini sesuatu yang dibutuhkan orang sayur buah susu telur itu bukan sesuatu yang apa ya harus diajarin beli buah kayak gini telur itu udah merem aja mereka butuh akhirnya kita hadir orang itu cuma butuh apa sih kualitas dijaga kualitas dijaga sama kiriman terjamin kenapa kiriman terjamin ini jadi salah satu yang penting karena orang itu mengandalkan arata itu untuk masak pagi karena buat disajikan buat makan siang nah waktu itu ada beberapa startup besar itu yang dia belanja sayur di website-nya tetapi kirimannya gak tentu kayak kita belanja ke Tokopedia atau Shopee belanja baju misalnya nyampe mau jam 11 mau jam 5 kan gak apa-apa kan kita gak nungguin tapi kalau belanja sayur aku kan butuh buat masak siang masak preparation dan segala macam butuh waktu jadi pagi itu harus nyampe karena itu orang belanja ke pasar kan pagi jadi kita kita gak mau merubah habitnya orang belanja ke pasar jadi cuma channelnya berbeda yang tadinya kamu harus keluar sekarang orangnya dateng tetapi jamnya antara jam 6 sampai jam 9 itu udah kita pasti antarkan nah jadi adanya kepastian dan sampai hari ini itu yang kita jaga jadi maka kita punya slogan itu hashtag bisa diandalkan maksudnya bisa diandalkan itu ada-ada yang ngomong kayak gini juga kadang ketukang sayur kelilingan pas yang ke rumahnya dia udah yang terakhir-terakhir jadi sayurnya udah sisa sedikit barangnya habis lah jadi apa pengen masak apa jadi batal semua gitu loh karena akhirnya masak harus menyesuaikan apa yang digerobaknya pak sayur ini aduh banget sih suka kesian bener mau ke pasar kadang gak sempet apalagi kalau misalnya baru-baru punya anak mau keluar rumah gitu aduh anak siapa yang iya aku kerja gitu kan kita punya banyak customer yang kerja jadi banyak itu di notesnya tolong kirim sebelum jam 7 atau kirim maksimum jam 8 karena jam 8 saya berangkat kerja itu kita 60% customer kita mungkin working mamis jadi mereka yang yang mereka pengennya bisa diandalkan kalau aku pesen nyampe nya pasti gitu loh kalau aku minta sebelum jam 7 ya sebelum jam 7 udah nyampe rumah itu yang kita deliver sih so far ya jadi jadi luar produk produk wajib bagus kalau gak bagus orang gak repeat gitu terus janji untuk pengantarannya berapa kita harus tepati dan kita semakin bikin teknologi-teknologi untuk memastikan pengiriman lebih cepat pengiriman lebih lancar dan customer lebih tenang karena kalau teman-teman disini mau nyoba misalnya belanja di Arata gitu ya bisa pakai kupon code sebenarnya pakai kupon code teman Rico teman RICO dapat potongan 20 ribu untuk pembelian pertama jadi kalau mau dites nanti bisa merasakan gitu loh teknologi apa aja yang kita sudah bikin supaya customer itu menyenangkan proses belanja di kita dan tahu bahwa kita bisa diandalkan wah keren-keren soalnya saya sebagai ibu juga working juga pengalaman banget namanya pernah belanja sayur online kita belanjanya padahal udah kemarin sore tapi diantarnya sore lagi jadi kapan masak ya bener gitu jadi ya kayak gitu-gitu sih kita banyak dengarkan ke customer ke customer kita gitu loh mereka kendalanya apa jadi kita itu berusaha seminim mungkin merubah habitnya orang sih karena kita tahu cost kita kita funding ada tapi gak gede minim banget jadi kalau bisa cost ini kita pakai maksudnya bukan cost funding ini kita pakai untuk infrastruktur meningkatkan kapasitas operasional sehingga untuk untuk apa ya kayak marketing lah untuk edukasi itu kita minimkan tetapi kita lihat habitnya orang kayak ini contoh nih waktu kita start arata pertama kali itu bisa terima order sampai jam 9 malam itu salah satu terobosan karena kompetitor kita ada satu yang terima ordernya maksimum jam 2 jam 2 siang untuk dikirimkan besoknya kalau misalnya lewat jam 2 siang dikirimkan lusa ada juga yang tutup tutup bukunya jam 5 sore untuk dikirimkan besoknya kita berani sampai jam 9 malam nah sampai jam 9 karena apa kita survei ibu-ibu ini mikir besok masak apa itu setelah makan malam sudah selesai makan malam nih udah duduk-duduk nyantai nonton Netflix baru mikir besok masak apa ya oke ya masak kecel deh atau sayur bening dadar jagung nah disitulah orang baru order dan itu kita kita sampai 9-15 kenapa kita berani sampai 9-15 karena pesan lokal yang kita pakai sebagai backbone teknologinya sudah ada fitur rekap jadi kita gak ada lagi rekap manual jadi 9-15 kita tutup buku setengah 10 kita ngecek pembayaran udah langsung single click rekapan produknya udah keluar jadi bayam harus beli berapa kacang panjang harus beli berapa jagung manis beli berapa itu in single click gitu loh udah langsung beres makanya kita berani sampai jam 9 malam sedangkan yang toko-toko online lain yang jualin sayur mungkin waktu itu belum punya teknologi untuk sistem kayak gitu akhirnya manualan dan manualan tuh pusing satu customer beli 10 item nih bawang merah bawang putih kentang ngerekapin satu-satu itu itu susah tanpa bantuan teknologi jadi bisa dibilang Aratamar lahir itu bukan dari nol karena apa kita kita udah sempet punya teknologinya gitu loh makanya kita bisa sampai jam 9.15 terima last order dan itu gak ngerubah habit karena coba kalau misalnya disuruh pesen maksimum jam 2 siang jam 2 siang tuh lagi repot kerja terus tiba-tiba eh udah mau tutup nih mau belanja supaya besok dikirim gak bisa gitu loh begitu pesen tuh udah kelewatan dikirimnya lusa loh berarti besok anak gue makan apa betul-betul keren banget nih ini bener-bener pemikiran terbuka untuk ibu-ibu ya solusi betul-betul terima kasih lanjut nih pak kepertanyaan keempat strategi penjualan seperti apa yang Aratamar lakukan untuk meningkatkan penjualan oke strategi tertentu sebenarnya sebenarnya gak ada gitu ya jadi strategi sebenarnya kita masih maksimumkan di instagram dan facebook ads cuma disitu ya kita kita ada ngadain kayak kontes kapan hari ngadain kontes masak dan segala macem cuma bisa dibilang sebenarnya peningkatan luar biasa kita itu justru gara-gara ya habitnya customer yang berubah tadi yang terpaksa berubah yang dimana tidak bisa keluar akhirnya di bulan Juli itu kita dapat momentum tuh naik 4 kali lipat tanpa harus promosi macam-macam bahkan waktu itu iklannya kita kurangi sempat di stop karena apa kapasitas kita waktu itu gak ngejar jadi bayangkan misalnya sehari terima satu orderan terus besoknya dua besoknya tiga besoknya empat kayak gitu sementara timnya kita ini kan kita harus nambah juga kan nah nambah tim ini kan perlu training ngajarin sortir kangkung atau sawi itu yang bagus yang seperti apa standarnya itu takes time gitu loh jadi waktu itu kita sampai kayak yang ngeram-nggeram penjualan lah jadi orang pengen ngejostkan penjualan kita ngeram penjualan karena apa kita cuma takut satu waktu itu kalau misalnya kita paksakan terima terus nanti backfire order masuk tetapi kita tidak bisa deliver ataupun telat ataupun kualitasnya menurun sehingga apa nanti customer gak balik lagi saya percaya saya percaya satu jargon sih yang mungkin udah diucapkan banyak orang lah orang datang beli pertama itu karena marketing orang belanja lagi karena kualitas jadi kalau kita marketing 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 terus tetapi new customer kecewa entah telat pengirimannya entah kualitasnya jelek entah waktu di komplain malah digas balik misalnya orang beli sekali doang hilang marketingnya kenceng banyak yang nyoba nyoba pertama hilang nyoba pertama hilang ya ngapain gitu loh kita gak bikin sustainable bisnis sementara yang kita mau bikin adalah sustainable sehingga apa marketing oke untuk mendatangkan new customer tetapi menjaga kepuasan customer dengan kualitas yang bagus service yang excellent itu adalah hal yang lebih penting karena di bisnis groceries orang itu belanja bukan sekali dua kali orang itu belanja bisa jadi berpuluh-puluh sampai beratus seratus kali betul ya karena ya kita terus belanja namanya yang butuh kan beli gula beli minyak beli tepung terus-terus jadi yang lebih penting bukan khas pertama kalinya tapi gimana caranya menjaga kualitas ini supaya dia keep with us gitu loh belanja dengan dengan kita jadi gak ada strategi khusus cuma secara marketing sih yang kita masih fokusin facebook sama instagram ads itu pun budgetnya gak terlalu tinggi sih jadi jadi istilahnya customer-customer lamanya juga itu penting ya pak jangan cuma nyari customer baru terus ya jadi customer lama gak ditanyain gak dipeduliin wah keren banget ini sebagai reminder juga nih buat teman-teman semua lanjut ke nomor lima pengalaman terberat apa nih pak yang dirasakan saat berbisnis dan bagaimana cara mengatasi problem tersebut oke terberat sebenarnya kalau terberat atau ringan itu sebuah persepsi sebenarnya kalau ditanya terberat ya mungkin ada gitu ya terutama pas awal-awalnya itu PPKM atau PSBB lah itu ya dimana omset naik kenceng kita hire orang baru cukup banyak waktu itu tim-tim sortin kita dari awalnya 4 orang meningkat jadi 12 orang dalam waktu sangat singkat dan itu apa ya situasi yang sangat-sangat hektik waktu itu istri saya juga ikut bantuin gitu terus partner saya juga ikut suami istri juga ikut tim operasional tim marketing tim finance semua ikut jam 5 pagi itu ikutan packing karena apa waktu itu satu situasinya hektik karena tiba-tiba omsetnya naik terus kedua orang-orangnya juga juga masih baru waktu itu masih ada yang di training dan segala macam dan yang ketiga kita sendiri itu takut juga waktu itu karena delta waktu itu kan parah kan vaksin belum ada waktu itu bulan-bulan Juli-Agustus ya kita itu juga khawatir gitu loh kita ini berkumpul rame satu ruangan nyiapin orderannya orang jangan sampai kita sendiri kecapekan terus kita kita kena gitu loh begitu satu kena nyebarnya cepat banget bisa-bisa kita tutup jadi itu situasi yang waktu itu apa ya kayak situasi perang lah dapat orderan happy bisnisnya meningkat tetapi di satu sisi dengan jumlah orang seperti itu resiko untuk tertular dan sakit itu jadi super tinggi tapi ya syukurnya terlewati terlewati juga ada yang sempat positif ada cuma dikit sih karena akhirnya kita swap waktu itu setiap minggu jadi saya sampai sampai beli nih sampai hari ini masih ada nih di meja di meja kerja saya masih ada swap ini yang baru nih yang omikron yang lama sampai expired waktu itu seminggu sekali kita rutinkan swap akhirnya demi apa begitu ada yang ketahuan reaktif udah langsung kita pulangkan karena kita gak mau kena semua gitu loh nah begitu udah apa ya udah-udah lewat itu yang omikron sih waktu itu udah-udah gak terlalu lah omikron super ringan lah ya sebagian kena tapi yaudah gak masuk beberapa hari terus masuk lagi jadi mungkin beratnya itu lebih ke arah apa ya karena situasi pandeminya sendiri yang yang dimana ya kita takut karena urusannya juga dengan kesehatan dan kematian lah waktu delta itu kan lumayan lumayan parah gitu loh jadi tapi dari sisi operasional bisnis dan segala macam kayaknya ya sama seperti bisnis-bisnis lain lah ya gak-gak terlalu gimana-gimana betul-betul oke nah lanjut ke pertanyaan ke-6 nah kira-kira nih berarti mulai yang namanya modal itu besar-besaran saat udah mulai buka apa ya budang budang buka toko juga itu untuk balik modalnya kira-kira butuh waktu berapa lama atau saat ini karena kita sendiri kan tetap memakai pola startup ya tetapi startup yang kita bikin ini kita berusaha bukan berusaha ya kita dengan pemikiran dari awal itu bukan untuk bukan hanya untuk membesarkan valuasi sehingga istilahnya bakar duit gila-gilaan atau dapat omset 1 miliar tapi pembukuannya minus 2 miliar gitu ya mungkin ada beberapa startup yang kayak gitu omsetnya 1 miliar pembukannya minus 2 miliar itu kalau saya berbisnis kayak gitu bisa ditabokin orang tua saya gitu jadi kita tetap on the top of mind itu tetap bagaimana caranya perusahaan ini profit nah tetapi ada beberapa hal seperti kita langsung buka gudang butuh butuh apa ya butuh duit lumayan gede kan sewanya aja berapa renovasi punya chiller berapa freezer berapa dan itu kan akhirnya butuh modal jadi akhirnya kita kayak mengambil potensi keuntungan kita ke depan untuk kita pakai sekarang dan itulah yang kita tawarkan ke investor-investor awal kita jadi kalau misalnya ditanya kalau misalnya ditanya balik modal seperti apa jujur aja untuk sekarang mungkin kita belum bisa terlalu menghitung belum bisa terlalu menghitung karena yang kita tingkatkan terus adalah kapasitas kapasitas bisnis kapasitas operasional nah habis ini kita buka buka toko juga jadi so far sih secara omset meningkat terus dan dan apa ya ke arah dari sekian bulan jalan ada beberapa bulan kita udah bisa profit juga jadi secara ini udah-udah kelihatan bagus cuma kita belum bisa mencapai sebuah angka yang cukup bagus gitu loh dimana harusnya mencapai angka ekonomis itu harga kita bisa lebih murah mungkin tim bisa lebih lean karena ada mesin-mesin dan segala macam kita belum sampai ke level itu sih oke siap terima kasih pak oke lanjut pertanyaannya ini siapa saja target dari arah tamat jadi market kita itu 98% itu ibu-ibu muda jadi ibu-ibu umur 30 sampai 30 sampai 45 tahun itu itu rata-rata customer kita rata-rata aktif aktif itu udah berarti entah bekerja entah bisnis atau di rumah ya ada kegiatan terus hidup di kota besar dan dari kalangan menengah ke atas kenapa menengah ke atas karena mereka udah terbiasa sih dengan belanja online jadi bagaimanapun kita tumbuh di industri yang orang itu sudah terbiasa dengan belanja online dan kebetulan sistemnya kita kita bikin super simple jadi kalau misalnya membuka rata mark itu tidak ada login tidak ada sign up dan sebenar-benar simple gitu loh dimana pembayaran pun udah kita bikin lengkap shopee pay bisa ovo gopay kartu kredit cod bayar bca mandiri itu semua bisa jadi pilihan pembayaran udah-udah bener-bener bener-bener lengkap juga sih jadi kita udah lihat bahwa ibu-ibu ini maunya simple gak mau install apps juga kita gak pake apps jadi kita itu web-based web-based tapi kalau masuk ke website-nya rata itu mirip banget udah kayak aplikasi sih karena kita bikin super ringan juga jadi aratamark.id itu bisa dibuka di bawah 3 detik itu targetnya kita supaya customer itu gak kelamaan gitu loh kadang kalau kita buka satu website loading lama banget kan yaudahlah tutup aja lah kelamaan kayak gitu nah kita kita bikinnya bikinnya super-super simple sebenarnya jadi gimana caranya customer itu enak lah memakai ini karena kita tau market kita dimana nah keren banget nih jadi bener-bener ini ya peduli sama kebutuhan lanjut nih mengapa bapak tertarik nih untuk menjalani bisnis F&B selain tadi ya ngeliat ibu-ibu suka jahperi WA gitu buat belanja di tim kenapa F&B atau ya ini groceries termasuk lah makanan dan minuman yang unik tuh kayak gini sih saya dulu kan di Plaza Camera itu bisnis yang repeat ordernya kecil orang habis beli GoPro misalnya gak bisa kita ngarepin bulan depan dateng beli GoPro lagi mungkin temennya yang beli tapi dia gak beli atau dia beli drone bulan depan dia gak mungkin beli lagi mungkin sampai tahun depan baru beli lagi tapi selama setahun atau dua tahun bisa jadi ya dia udah dia dateng ke tempat kita cuma one time nah sedangkan di bisnis F&B atau groceries kayak gini orang dateng tuh hitungannya bisa jadi hari hari ini belanja lusa belanja lagi lusa belanja lagi atau misalnya ya kita sendiri lah ke Indomaret deket rumah kita mungkin udah gak ngitung belanja apalagi kalau ada ajak anak bisa minta Kinder Joy terus gitu jadi jadi itu berulang terus gitu loh nah itu itu menjadi sebuah hal yang menarik karena di bisnis saya yang kelas kamera yang sampai hari ini tetap jalan ya itu repeat ordernya itu kecil sedangkan kalau di Arata repeat ordernya itu luar biasa luar biasa banyak siap-siap keren banget dilanjut nih apa saja media promosi yang digunakan oke tadi kan udah saya ngomong untuk promosi kita pakai FB sama Instagram Ads tapi kita juga melakukan yang offline promotion jadi bagi-bagi brosur itu kita kasih ke kurir jadi kita kasih ke kurir dia nganterin ke rumah A kita minta di kiri sama kanannya dileparin brosur tujuannya sebenarnya lebih ke arah kalau misalnya customer satu ini belanja di kita berarti secara kelas ekonominya harusnya tetangga-tetangganya mirip-mirip dong di perumahan mewah lah misalnya perumahan elit ya tetangga-tetangganya harusnya punya duit gak mungkin tetangga ini gak punya duit gitu ya kecuali nipu nipu duit orang gitu ya bisa jadi tapi kan dia punya duit juga kan nah makanya kita pakai strategi lempar brosur ke kiri dan ke kanannya dan itu cukup berhasil cukup berhasil karena waktu kita jalankan itu orderan di satu wilayah itu meningkat gitu loh dan itu juga juga enaknya adalah buat kurir kalau dia bawa beberapa alamat kalau misalnya satu komplek beberapa alamat kan enak dia gak usah jauh-jauh muter-muter gitu nah itu itu salah satu strategi kita kita sempat buka boot juga cuma ini belum bisa maksimal karena acara-acarahan juga masih terbatas jadi kita sempat buka boot di acara pameran tanaman gitu ya kita bagi brosur langsung jualan disitu bikin flash sale di tempat tapi ya mau join acara lagi masih terbatas jadi kita pikir untuk promosi offline ya mungkin habis ini lah ya mulai normal baru bisa jalan lagi tapi sementara sih kita pakai masih cara-cara online sih ini sih yang brosur sih menarik nih wah siapa nih antara brosur nih terimu samping saya juga di sebelah benar benar oke ini ada yang bilang Peter Plus mantap terus juga ada teman-teman yang bilang pesan pesan lokal anjur apa cuma artinya ya memang joss itu itu apa merchant merchant saya yang belum bisa move on karena akhirnya kita cut pesan lokal per Agustus sudah sudah tidak aktif lagi jadi waktu itu April memang kita putuskan stop tapi untuk merchant waktu itu masih bisa pakai sampai sampai Agustus jadi yang udah bayar kita refund semua terus kemudian ya semua orang masih bisa pakai sampai Agustus waktu itu ya sayang sayang ditutup nah ini bapak nah ini bapak kantornya ini jadi satu sama gudang atau jadi satu sama gudang ini bentar coba saya bukakan ya jadi jadi ini kantor jadi satu sama gudang ini jadi saya di ruangan jadi ini gudangnya kita kalau kalau jam segini sih sepi gak ada gak ada orang karena kita rame itu istilahnya situasi peperangannya itu di subuh sampai pagi jadi antara jam jam limaan itu udah rame banget soalnya kita pick and pack setengah 6 kurir pertama keluar sampai terakhir jam 7 setengah 8 kurir terakhir berangkat jadi kalau karyawannya nih berarti kebanyakan laki-laki kalau tim sortir 90% wanita 90% wanita kalau tim kantor 50-50 kalau kurir 100% laki-laki soalnya kalau laki kita juga butuh di tim sortir lebih sih 15 20% cowok karena pas barang datang dari pasar rindukan kita ambil pakai mobil-mobil box kayak gitu misalnya wortel langsung 10 kilo 20 kilo kan ngangkatnya berat juga jadi yang cowok-cowok ya bagian ini lah bagian ngangkat-ngangkat nimbangin lagi terus masukin ke ke meja sortir kayak gitu nah terus mbak-mbaknya ibu-ibunya yang yang milihin repack dan segala macam jadi situasinya ramainya justru pas pas subuh itu sih tim kita paling banyak mulai jam 12 malam yaitu sampai jam 8 pagi itu hektik-hektiknya jam-jam segitu oke siap terima kasih itu pertanyaan menarik karena waktu itu waktu kita jalan awal istri saya itu sempat ngomong juga ini kan kalau misalnya kita berkembang nih jangan-jangan kita ini mematikan bisnisnya orang lain katanya maksudnya kayak apa itu loh yang pedagang sayur yang keliling di perumahan atau apa ya kalau orang Surabaya itu ngomongnya melijo gitu ya melijo itu ya bapak sayur gerobakan atau kadang pakai pakai tosa gitu ya roda tiga ya atau kadang cuma motoran tapi ada ada kerajangnya itu digantung-gantungin betul ya nah terus istri saya sempat ngomong kayak gitu jangan-jangan kita ini membunuh mereka nah saya bilang kayak gini sih justru saya waktu pertama kali mulai ya ini didikan Pak Budi Isman ya sebenarnya sampai hari ini masih melekat starting selalu dengan melihat market size jadi starting itu selalu melihat dengan market size terus market leader-nya siapa penguasanya siapa apakah ada yang monopoli dan segala macem sehingga waktu pertama kali saya terjun itu saya langsung nyari itu sebenarnya market size-nya dulu dan yang mengejutkan adalah market size groceries itu di Indonesia tahun 2019 itu besarnya ada 1.500 triliun 1.500 triliun mungkin yang terbesar kategori terbesar kenapa groceries ini kan kebutuhan makanan kita sehari-hari kan itu 1.500 triliun dan pertumbuhannya setiap tahun itu 6,8 persen 6,8 persen itu berarti pertumbuhannya itu 72 triliun setahun artinya saya ngomong kayak gini kalau arata nanti berkembang sampai omsetnya 1 triliun pun itu kita masih kecil banget dari pertumbuhan bukan dari induknya 1.500 kita itu masih pertumbuhannya tok aja masih kalah makanya saya ngomong kayak gini saya ngomong kayak gini coba kamu lihat kelas supermarket lokal itu selalu ada di setiap daerah di Jakarta mungkin ada kelasnya kayak dunia buah terus misalnya di Bandung ada supermarket lokal Jogja di Medan ada Brastagi di Surabaya ada ada Hoki ada Remaja di Bali ada Pepito kamu bayangin di setiap kota atau daerah itu ada penguasa lokalnya masing-masing dan apakah pada saat Giant masuk Carefour masuk mereka mati enggak malah ya mereka sama-sama tunggu gitu loh saya terakhir ke Bali sekitar berapa ya 4 bulan lalu itu sampai di daerah Canggu dagak pelosok gitu Pepito itu ada juga buka gitu loh jadi kayak mereka juga buka banyak terus di daerah saya ke Kediri beberapa waktu lalu itu banyak minimarket apa ya Sakinah kalau enggak salah Sakinah minimarket itu buka banyak banget gitu loh saya bingung kok enggak pernah lihat ya tapi ternyata banyak jadi artinya apa sih Indomaret sudah sebesar itu Alfamat sudah sebesar itu tetapi banyak brand-brand baru bermunculan dan hidup dan berkembang karena apa pertumbuhannya 72 triliun setahun atau paling paling gampang kayak gini ya kita ke Indomaret deh ini saya lebih sering mempromosikan Indomaret misalnya kita kita ke Indomaret gitu ya terus mau beli teh teh dalam kemasan teh botol gitu ya 15 tahun lalu mungkin cuma ada fresh tea sama teh botol sosro sama teh kotak mungkin betul ya 15 tahun lalu mungkin ada itu sekarang teh dalam kemasan sebutkan ada berapa merek ada New Glinty ada teh pucuk Ichi Oca enggak karuan banyaknya dan semua hidup kan semua hidup dan semua berkembang karena apa sekali lagi karena pasarnya tumbuh 72 triliun setahun jadi saya enggak khawatir mau Happy Fresh mau kompetitor kita yang lain lah sayur bok ada segari mungkin di Jakarta mereka mau tumbuh seberapapun terbukti dari China dan di Amerika pasar online untuk grocery itu tidak mencapai 1% dari keseluruhan keseluruhan pasar sehingga apa kita Arata Mart memang kita mau konsepnya dari awal hybrid jadi mau online dan offline makanya kita buka toko juga karena kita tahu 99,9% orang akan tetap beli secara offline mereka lihat mereka beli buah itu pengennya megang langsung nih buahnya bagus atau enggak gitu loh dipilih sendiri beli papaya dilihat diputer oh kalau misalnya ada bopeng dikit oh masih oke lah yaudah mereka pengennya memutuskan sedangkan di online itu kan sebenarnya kelemahannya adalah kita yang memilihkan jadi kadang kita dapat komplain kok aku dipilihin yang jelek sih gitu loh kan padahal kita enggak ada maksud juga milihin yang jelek kan cuma kadang ya 1-2 lembar kayak gitu mungkin aja lah ada yang jelek kayak gitu namanya barang fresh ya bukan barang produksi pabrik jadi itu sebenarnya challenge-nya kita nah kita enggak mau terjebak di salah satu online doang atau offline doang tapi yaudah dua-duanya kita jalanin oke siap terima kasih Pak Riko atas hari ini enggak kerasa lebih dari satu jam ngobrol ya terima kasih udah udah hadir di live kita terima kasih banyak semuanya terima kasih atas pertanyaannya atas ada nih wah mentorku nih Pak Riko wah ada peserta mentor jangan-jangan wah terima kasih banyak sebelumnya ya Pak Riko ya atas insight-nya atas pengalamannya atas sharing-nya atas semuanya ini sebenarnya menjadi catatan besar buat teman-teman business planner semua jadi ada apa ya masukan baru ya gitu jadi terima kasih banyak Pak Riko semoga sehat selalu dan semoga berjalan dengan lancar nih katanya mau ada bulan depan keren-keren semoga lancar ya teman-teman juga yang di Surabaya jangan lupa belanja aratamart.id jadi follow aratamart di instagram follow di instagram kita di tiktok kita juga ada at aratamart terus kemudian coba belanja buat yang di Surabaya pakai kode kupon tadi teman Riko dapat potongan 20.000 nanti saya catat Pak oke boleh boleh di caption ya oke thank you terima kasih banyak Pak Riko semoga sehat selamat di weekend terima kasih semuanya